Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Cinta Manuskrip Nusantara Cara baru mencintai kebudayaan Nusantara Nah para pecinta manuskrip sekalian Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan Sebuah video yang diambil oleh seorang ulama muda Seorang peneliti sanad ulama Quran Nusantara Yaitu Gus Muhammad Abid Mu'afan Yang mana beliau sedang berkunjung Berziarah pada waktu itu ke makam seorang ulama dari Daerah Kuningan Jawa Barat yaitu Kiai Hasan Maulani Nah sekilas tentang Kiai Hasan Maulani Beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan pada abad ke-19 Di daerah Lengkong, desa Lengkong, Kabupaten Kuningan Jawa Barat Beliau lahir di masa Nusantara ini Sedang dalam tahap kolonialisasi oleh pemerintah kolonial Belanda Nah pada masa itu Kiai Hasan Maulani ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda Karena diduga beliau telah melakukan Mengganggu ketertiban umum Ya tentu saja ini adalah sebuah dalih dari pemerintah kolonial Belanda Bahwa Kiai Hasan Maulani ini adalah salah satu tokoh Yang dianggap resisten menghalang-halangi atau menghambat proses kolonialisasi Atau penguasaan daerah jajahan di Indonesia Atas dasar itulah kemudian Kiai Hasan Maulani Kemudian ditangkap Lalu kemudian diasingkan dari Kuningan Jawa Barat Dibawa ke kampung Jawa Tondano di daerah Tondano, Sulawesi Utara Nah disini Kiai Hasan Maulani Kemudian dimakamkan berkumpul bersama dengan para ulama yang lainnya Yang juga menjadi korban pengasingan Yaitu Kiai Mojo dan juga para pasukannya Disini juga beliau satu kamp pemakaman dengan salah seorang ulama Satu kamp dengan ada satu makam yang kemudian diduga itu adalah makam seorang ulama Dari daerah Pekalongan Jawa Tengah yaitu Kiai Ahmad Ar-Rifa'i kali salah Oleh karena itu mari kita sama-sama menyimak apa yang Ya sebutlah kondisi terakhir dari makam Kiai Hasan Maulani Di kampung Jawa Tondano ini Berdasarkan apa yang dilihat oleh Gus Muhammad Afid Mu'afan Silahkan sebelum kita menyimak Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan nyalakan loncengnya supaya kalau ada video-video baru Teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih awal Selamat menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang kami ziarah ke makam Kiai Hasan Maulani Eyang Lengkong Kuningan Yang mana beliau dimakamkan bersama dengan Kiai Mojo dan Kiai Ahmad Ar-Rifa'i kali salah Di kampung Jawa Tondano Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Kiai Hasan Maulani sebagaimana dalam kitab karya dari guru saya Dr. Kinanda Syakban Al-Muhtasir Al-Khawi Fitara Jimba Adi Ulama Bila Dijawi Bila dilahirkan hijriahnya ya Sekitar tahun 1196 Sampai 1291 Atau Bila lahir sekitar tahun 1786 Bila adalah putra dari Kiai Bagus Luqman bin Kiai Sattar Dari Lengkong Kuningan Dikisakan disini beliau adalah Ayah Handanya adalah seorang Ulama yang menjadi koldi Yang menjadi ulama yang hidup pada masa kesultanan Cirebon Selanjutnya beliau belajar kepada Kiai Bagus Luqman dan kepada ulama-ulama yang lain disini Sebutkan termasuk beliau mengambil Torikoh Shaltori Dari murid Syekh Abdul Mughi Pamijahan Yang mana Syekh Abdul Mughi Pamijahan ini adalah murid dari Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili dari Aceh Selanjutnya Bagaimana banyak kita fahami Bahwa banyak diantara ulama-ulama kita Itu mereka yang bertarekat Itu semangat juangnya begitu tinggi Sehingga beliau pun juga demikian melihat Bangsa Indonesia saat itu dijajah oleh Belanda Maka akhirnya Kiai Hassan Maulani mengorbankan semangat perjuangan Sehingga akhirnya Sekitar tahun 1837 Akhirnya beliau pun ditangkap Dipenjarakan di Cirebon Dipindahkan ke Batavia Ke Jakarta Sehingga kemudian akhirnya beliau Diasingkan di Sulut Solusi Utara Dan kemudian akhirnya beliau tinggal di Kampung Jawa Tondano ini Yang menarik Ada artikel yang kami baca Bahwa Kiai Hassan Maulani ini adalah Beliau meninggalkan rambutnya Rambutnya itu dimakamkan di lengkong Agar duriahnya bisa berziarah Walaupun hanya sebatas rambutnya Dan akhirnya Kiai Hassan Maulani Yang begitu luar biasanya Termasuk dengan karya-karyanya Di sini disebutkan beliau Menulis tentang Fathul Korib Yang beliau tulis dalam Bahasa Sunda Ini akhirnya berpulang ke Rahmatullah Pada tahun 1874 Pertempatan 1291 Semoga arwah beliau disisah Terima kasih Allah SWT Dan berkah beliau sampai kepada kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu dia Para pencinta manuskrip Nusantara Ya bukan liputan ya Tapi Apa namanya Kiriman video dari Gus Muhammad Abid Mu'afan Tentu saja saya mengucapkan terima kasih Kepada Gus Muhammad Abid Mu'afan Atas nama Pengasuh channel cinta manuskrip Nusantara Kemudian juga atas nama Masyarakat Kuningan Dan juga terutama Atas nama Dhuriyat Daripada Kiai Hasan Maulani Kuningan Yang sudah berkenan untuk ziarah Dan mendoakan Al-Maghfurlah Mudah-mudahan Perjalanan Gus Muhammad Abid Mu'afan Diridui oleh Allah SWT Sekali lagi terima kasih Dan jangan lupa Untuk menyimak video-video yang lainnya Tentang Kiai Hasan Maulani Di channel ini Terima kasih Babilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh